PEMBICARA 1 Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Pemerintah Kota Malang mengelar upacara bersama. Upacara peringatan hari lahir Pancasila ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Diharapkan dengan peringatan hari lahir Pancasila dapat dikuatkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Upacara yang diikuti oleh TNI, Polri, ASN dan Instansi Vertikal bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Malang Haji Sutihaji. Dalam upacara tersebut juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Selain pengibaran bendera merah putih, Wali Kota Malang juga membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa dengan momen peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 saat ini nilai-nilai gotong royong sudah tergerus oleh egoisme masing-masing individu dan kelompok. Untuk itu dengan peringatan hari kesaktian Pancasila, kita dapat menguatkan kembali nilai-nilai gotong royong. Wali Kota menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah membumi bukan hanya diucapkan akan tetapi pada perilaku. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk bangga menjadi Indonesia. Sementara itu selain upacara bendera, pada peringatan hari lahir Pancasila juga dilakukan parade busana daerah yang diperagakan oleh kepala OPD di lingkungan Pemkot Malang. Maka harapannya gotong royong itu kan kalimat gotong royong itu bisa tercapai kalau melebur ego-ego pribadi, ego-ego sektoral, ego-ego kelompok. Yang kita kuatkan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sudah membumi bukan hanya diucapkan tapi pada pertindakan dan perilaku. Dan ini bukan hanya di kalangan pejabat, kalangan orang tua, justru kita harus bangga menjadi orang, menjadi Pancasila itu adalah semuanya mas. Jadi kalangan siswa dan mahasiswa. Karena kita harus menyuarakan itu kan. Sekarang orang Pancasila aja, saya beberapa kali lah ya, dalam event, itu saya minta mengucapkan pengucapan Pancasila itu banyak yang tidak apa. Ini kan kalau Pancasila aja nggak hafal, apalagi implementasi di lapangan dalam norma atau secara filosofi Pancasila. Nah ini yang harus kita kuatkan saja. Jadi kami sekarang lagi menggulirkan wawasan kebangsaan yang memang semuanya, UPD tentu terutama harus menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam bergerak, dalam bertindak, bersikap. Terima kasih. Terima kasih.